Masih disini di Entertainment News. Di tengah rutinitas yang padat, kesehatan menjadi hal yang penting yang gak boleh kita sepelekan nih. Betul, setuju-setuju. Dan beberapa musisi pun punya cara tersendiri untuk menjaga kesehatan mereka. Walaupun sangat sibuk dengan berbagai kegiatan. Untuk menjaga tubuh tetap prima memang penting bagi para penyanyi dan musisi. Karena salah satu mimpi buruk bagi penyanyi yang kurang prima adalah kehilangan suara di atas panggung. Semua penyanyi tentu tidak ingin berada dalam situasi seperti ini. Soluis Onci Mekel ternyata punya caranya sendiri untuk menjaga agar tubuhnya tetap prima di atas panggung. Well, check this out. Cukup tidur lah. Cukup tidur. Itu aja yang paling utama. Cukup olahraga, gak usah berlebihan. Artinya badan harus tetap terjaga gitu ya. Ketika kita olahraga kan, jantung kita lebih berdebar gitu ya. Terus diafragma kita lebih terbuka. Karena ada udara masuk, paru-paru kita lebih bekerja. Itu membuat suara kita nanti bisa lebih kencang. Biasanya sih tiap hari saya olahraga meskipun hanya sekitar 30 menit. Jika Onci selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat, berbeda dengan dua personil The Virgin, Nita, dan Dara. Ya, keduanya memang cukup cuek dalam urusan menjaga kesehatan kita suara mereka. Tapi untungnya, keduanya memiliki solusi yang cukup efektif jika kualitas suara mereka mulai tidak prima. Maaf aku mencintai tu, walau mungkin engkau kau mencintai tu. Apa aja mau goreng, apa mau yang keren? Biasanya makan, coek, keduanya, kete. Kita termasuk penyanyi yang cuek sama pola makan. Jadi, makanan apapun kayak wajib. Sebenarnya sih memang banyak yang ngomong, katanya pengaruh banget. Dari minyak-minyak kayak pedas gitu. Cuman, apa ya, alhamdulillah sih selama ini kalau misalnya makan kayak gitu-gitu, alhamdulillah sih selalu, ya apa yang kita makan tuh jadi vitamin gitu. Alhamdulillah, bener-bener jadi vitamin gitu. Jadi, bener-bener gak ngejaga banget. Jadi, ya udahlah biar ngealir aja gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau udah mulai batuk kan, mau gak mau kan suara jadi susah gitu. Tapi kan kita punya vitamin dan kita punya obat yang ampuh untuk suara gitu. Jadi, memang udah nyamin. Tidak hanya penyanyi, para musisi juga perlu menjaga kebugaran tubuh agar memperlancar kreativitas dalam bermusik. Seperti gitaris Dewa Bujana, yang hingga kini selalu terlihat rutin menciptakan karya terbarunya yang berkualitas. Apa rahasianya ya? Ya, gak terlalu macam-macam lah. Makan juga biasa aja. Saya olahraga cuma renang aja, nemenin anak-anak biasanya lebih banyak. Ya, itu aja. Saya musisi atau seniman itu harus bergerak gitu. Bekerja. Ketika kita diem, ketika kita bisa berkarya atau bekerja, itu adalah terapi buat kita untuk sehat gitu. Kalau kita diem malah jadinya sesuatu yang gak baik gitu. Saya mempraktekan itu aja, kepengen sehat aja. Well, semoga berbagai tips untuk menjaga tubuh tetap prima dari Onje, The Virji, dan Dewa Bujana tadi dapat menginspirasi good people untuk terus jaga kesehatan juga ya. Men sana. In corpore sano. Ya, berikutnya.